Nah ini kita masih melanjutkan aparat penegak hukum Ada Mbak Diandra Paramita Angra ini Ini akan menekankan bagaimana Urgensi pelatihan bagi penegak hukum Yang berperspektif korban Utamanya misalnya terkait dengan Kekerasan berbasis gender online Yang sekarang masih marah Mbak Diandra ini Mahasiswa dari Universitas Indonesia Mendalami kajian hukum Gender dan sebagainya Serta sekarang menjadi Board member dari projek For this project Mbak Diandra Saya kira kita bisa lanjut Silahkan Diandra untuk memaparkasinya Selamat siang juga Bapak Ibu Panitia dan panelis lainnya Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan makalah saya yang berjudul Urgensi pendidikan HAM untuk mewujudkan aparat penegak hukum berperspektif korban Dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender online Berbicara mengenai penanganan KBGO oleh aparat penegak hukum atau APH Kita sudah salah satu mengetahui bahwa hasilnya tidak selalu memuaskan selama ini KBGO sebagai salah satu bentuk kejahatan cyber muncul di era digital saat hukum positif Indonesia Belum mampu mengimbangi dinamika masyarakat dan APH belum memiliki pemahaman yang mumpuni terkait masalah ini Akibatnya dari temuan-temuan saya di makalah ini penanganan KBGO terkesan dicocok-cocokkan dengan undang-undang yang sudah ada sekarang Misalnya UU ITE dan UU Pornografi Sebenarnya hal ini sangat ironis karena kedua UU tersebut tidak terfokus pada perlindungan hak-hak korban Dan justru kerap digunakan untuk mengkriminalisasi korban Namun kali ini saya tidak akan banyak membahas mengenai kekosongan hukum ini Saya ingin menyoroti bahwa tanpa payung hukum penanganan KBGO yang lengkap APH tidak cukup hanya berbegangan pada UU ITE dan UU Pornografi saja Masalah masyarakat yang dinamis mendorong hukum penanganannya harus diintegrasi Harus diinterpretasikan sesuai perkembangannya untuk melindungi korban Disinilah pendidikan HAM berperan penting untuk membentuk pola pikir APH yang berperspektif gender Dalam menginterpretasi hukum yang sudah ada Baik, bahasan pada makalah saya ini bertujur untuk menunjukkan urgensi pendidikan HAM Dalam memperkenalkan isu gender dan seksualitas dari kecematan hukum kepada APH Khususnya mengenai keberpihakan terhadap korban Bahasan ini akan diawali dengan respon APH terhadap kasus-kasus KBGO yang pernah terjadi Dan juga efektifitas hukum penanganannya Selanjutnya bahasan akan mengarah pada pendidikan HAM yang dibutuhkan APH Dalam menangani kasus KBGO Termasuk juga mengenai peraturan-peraturan yang telah tersedia Untuk menjelaskan seperti apa proses hukum yang berperspektif gender itu Bahasan sebelumnya akan direfleksikan kembali pada poin terakhir Mengenai peran konkret pendidikan HAM dalam membentuk APH berperspektif gender Oke, saya ingin membuka pembahasan saya dengan data kasus KBGO dari Komnas Perempuan Pada slide ini kasus KBGO terlihat jelas ya Mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 Sebesar 126 kasus ke 2020 sebesar 510 kasus Berdasarkan catatan akhir tahun Komnas Perempuan 2021 Kasus yang paling baik ditemukan adalah ancaman distribusi foto dan video pribadi Sebesar 370 kasus Atau di sini saya tuliskan malicious distribution Dengan prevalensi kasus yang terus meningkat ini Peran APH sangat diperlukan dalam menangani kasus ini Namun ketika peran APH sangat dibutuhkan Dua kasus pada slide ini menunjukkan rendahnya kualitas penyelesaian kasus KBGO di Indonesia Pertama adalah kasus baik moral yang dijerat pasal 27 S1 UU ITE Karena mengirimkan bukti percakapan ya Bukti percakapan atasannya yang melecehkannya untuk dilaporkan Kemudian ada kasus VA yang tidak jauh lebih baik juga penanganannya Yang dijerat pasal 8 UU Pernobudati Karena dianggap terlibat dalam pembuatan video porn dengan sengaja Jika kita tidak menggunakan perspektif korban Sekilas tidak ada yang salah dari undang-undang yang digunakan pada kedua kasus ini Namun apakah UU ITE dan UU Pernobudati yang digunakan untuk menjerat Baik nuril dan VA ini benar-benar sudah berlaku efektif Berkaca dari dua kasus itu UU ITE dan UU Pernobudati yang selama ini digunakan untuk penanganan KBGO Menurut saya belum memenuhi kriteria efektifitas hukum Efektifitas hukum ini baru akan tercipta ketika Keberadaan hukum sejalan dengan tujuan awalnya Sehingga dapat menciptakan keadilan dan manfaat bagi masyarakat Saya meninjau seberapa efektifnya kedua UU tersebut Dari faktor-faktor efektifitas hukum menurut Surjono Skanto Yang dapat dilihat di slide berikut Dari faktor hukumnya sendiri UU ITE sebagai hukum penanganan KBGO Tidak efektif karena implementasinya tidak sesuai dengan tujuan awalnya Yaitu untuk menciptakan ruang virtual yang aman bagi masyarakat Alih-alih seperti itu UU ITE menjerat korban KBGO Seperti baik nuril saat ia mengenamkan bukti kekerasan seksual yang dialaminya Jadi disini dapat saya simpulkan Substansi hukumnya masih rancu Sehingga dapat dengan mudah menjerat korban Selain itu dari faktor APH-nya UU Pornografi juga tidak diinterpretasikan dengan tepat Rea yang tadi sempat kita bahas juga Menjerat pasal 8 UU Pornografi Karena dianggap terlibat dalam video porno yang tersebar dengan sengaja Padahal VA disini tidak berada di video tersebut dengan sukarela Tetapi dipaksa agar mantan suaminya yang berusia lebih tua belasan tahun darinya Bisa mendapatkan uang Namun VA malah dijerat dengan undang-undang ini Perlakuan APH terhadap VA ini menunjukkan bahwa Sebenarnya APH belum dapat merasakan Adanya relasi kuasa antara VA dan mantan suaminya Dalam memaknai konsep kesengajaan pada undang-undang ini Jika kita melihat keterkaitan antara Faktor hukumnya sendiri dan faktor penegah hukum yang ada di slide ini Miniminya payung hukum penanganan KBGO sebenarnya bisa saja diatasi Apabila APH memiliki perspektif gender dalam menginterpretasi hukum Maka dari itu disini saya menekankan Pendidikan HAM diperlukan untuk mewujudkan keberpihakan tersebut Di tengah miniminya payung hukum penanganan KBGO Pelaksana pendidikan HAM bagi APH Yang sudah tertera di slide berikut ini Bukan lagi bertujuan untuk mengajarkan HAM dari dasar Tapi untuk mengarahkan APH agar dapat lebih menyadari Peran mereka dalam menegakkan keadilan dari masyarakat Untuk meningkatkan kesadaran secara lebih aplikatif Mendekatan partisipatif biasa digunakan pada modul-modul pelatihan Yang telah beredar Salah satu contohnya adalah pada modul pelatihan ICGR APH langsung dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan konkret Penanganan kasus yang selama ini rentan terjadi pelanggaran HAM Misalnya terkait penanganan demonstrasi Mereka juga diajak berdiskusi secara aktif Mengenai peran pendidikan HAM dalam meningkatkan kapasitas mereka Meskipun modul-modul ini telah menunjukkan Kerangka pendidikan HAM bagi APH dengan jelas Saya akui materi pembahasan penanganan kasus KBGO Sayangnya belum ditemukan Saya sangat menyayangkan sebenarnya kurangnya Kurikulum pendidikan HAM bagi APH terkait penanganan KBGO ini Instrumen hukumnya saja sudah minim Seharusnya kurikulum pendidikan HAMnya Perlu dimasifkan untuk mendidik APH Beberapa peraturan yang berfungsi sebagai pedoman Sebetulnya telah tersedia pada slide berikut Tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang diharapkan Padahal instrumen-instrumen ini telah menjabarkan Keberpihakan APH pada korban KBGO Keberadaan tiga peraturan ini Seharusnya dapat menjadi dasar hukum yang tepat Dalam melaksanakan pendidikan HAM bagi APH Untuk menangani KBGO Pertama ada pedoman mengadili perkara perempuan Berhadapan dengan hukum nomor tiga tahun 2017 Yang membahas peran dan kewajiban hakim Dalam menangani perkara PBH Kedua juga ada pedoman kejaksaan agung Republik Indonesia nomor satu tahun 2021 Yang mengoptimalisasi penanganan PBH Pada tahap penyelidikan, penyelidikan, Penuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan Dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Pedoman ini ternyata juga diperkuat Dengan adanya Surat Pedaran Menjaksa Agung Republik Indonesia Yang setelah disahkan pada tahun 2011 Tentang penanganan perkara tindak pidana Kekasan terhadap perempuan Yang berisi PKI Jaksa Penuntut Umum Yang sebaiknya dipilih untuk menangani perkara PBH Ketiga ada juga lampiran keputusan bersama UU ITE nomor 229 tahun 2017-2021 Yang menjelaskan pasal-pasal yang sering disalahgunakan APH dalam UU ITE Salah satunya mengenai tadi yang sempat kita bahas juga Mengenai pasal 27 ayat 1 yang digunakan untuk menjerat baik moral Kebedaan keputusan ini saya harapkan dapat menjadi acuan bagi APH Untuk menginterpretasi hukum dengan perspektif gender berdasarkan UU ITE Kurikulum penyelidikan HAM yang berlandaskan ketiga peraturan Di slide sebelumnya ini diharapkan dapat pertama Mengakhiri stigma terhadap korban KBGO Yang seringkali mengalami victim blaming selama proses hukum Contohnya adalah pada kasus The Transborn Korban yang biasanya adalah perempuan dipandang bersalah Karena mau mengirimkan foto pribadinya Akibat stigma itu korban KBGO enggan melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami Perlidikan HAM bagi APH semestinya dapat mengembalikan citra keberpihakan mereka Kepada korban KBGO Agar tercipta ruang aman bagi korban untuk melapor Kedua menjalankan proses hukum yang berperspektif gender Pendidikan HAM akan melahirkan APH berperspektif gender Yang berperan penting dalam minimalisasi dampak proses pengadilan terhadap korban Biasanya selama proses ini korban harus ditanya berulang-ulang Mengenai kejadian yang menimpannya Bertemu kembali dengan pelaku Dan berisiko tetap menanggung biaya kesehatan fisik dan mentalnya sendiri Pas kita telah menjalani proses kesidangan yang panjang Pendidikan HAM berperan penting di sini Agar APH tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memperparah kondisi korban Dengan hal-hal traumatis Ketiga, membuat putusan yang adil gender APH yang mengacu pada pedoman-pedoman peraturan PBH Yang ada di slide sebelumnya Diharapkan dapat menghasilkan putusan yang adil pula Selama ini kasus-kasus KBGO yang sama Kerap diputuskan dengan dua UU yang berbeda Yaitu UU ITE dan UU Pernodati Pada makalah saya, saya juga mencantumkan Ada dua putusan yang merupakan Yang sama-sama mengenai kasus revenge porn Tapi diputus dengan dua UU yang berbeda tersebut Yang pertama ada putusan pengadilan nomor 645 Pidana biasa tahun 2015 pengadilan Negeri Malang Dan nomor 6 pidana khusus tahun 2018 pengadilan Negeri Sleman Yang sama-sama mengenai kasus revenge porn Namun salah satunya diputus dengan UU Pernodati Dan yang lainnya diputus dengan UU ITE Adanya perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum penanganan KBGO Meskipun terdapat inkonsistensi APH sebagai bagian dari negara memiliki kewajiban Untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asis manusia Dalam penanganan kasus KBGO ini APH tidak hanya berperan pasif dalam penanggakan HAM Dengan menghargai atau tidak mengintervensi hak-hak korban saja Namun APH juga harus berperan aktif Melindungi HAM korban KBGO Dengan memastikan proses hukum yang berperspektif korban Dan memenuhi HAM mereka melalui putusan yang adil bagi korban Ada pun rekomendasi yang saya canangkan adalah Membuatan kurikulum pendidikan HAM Khusus penanganan KBGO bagi APH Yang berlandaskan ketiga pedoman pada slide sebelumnya Dan di sini saya juga menuliskan Walaupun Indonesia belum memiliki peraturan khusus penanganan KBGO Upaya pencerdasan APH harus dilakukan melalui pendidikan HAM Pendidikan HAM berperan penting sebagai upaya penyadaran peran Dan kewajiban APH dalam melindungi pendidikan KBGO Sekian presentasi saya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih Diandra Ini juga sangat kompetensif ya Utamanya menyentuh isu baru pertama Soal perspektif korban Ini memang korban kejahatan menjadi satu isu yang sekarang mengemukai Dan juga kekerasan berbasis jendara online Utamanya dengan marahnya penggunaan sosial media dan banyaknya kasus-kasus Termasuk tadi menyentuh soal pentingnya pendidikan yang partisipatif Di panel-panel selanjutnya nanti akan spesifik juga bicara soal pendidikan yang partisipatif Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!